Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 13. Kamu bersaudara dalam Kristus, jadi tetaplah saling mengasihi. Ingatlah selalu menolong orang asing dengan menerimanya di rumahmu. Beberapa orang telah melakukannya dan mereka telah menolong malaikat-malaikat tanpa sepengetahuannya. Jangan melupakan mereka yang ada di penjara. Ingatlah mereka seakan-akan kamu ada di penjara bersamanya. Dan jangan melupakan mereka yang menderita. Ingatlah mereka seakan-akan kamu menderita bersamanya. Pernikahan haruslah dihormati oleh semua orang. Dan setiap pernikahan harus dijaga supaya tetap murni di antara dua orang. Allah akan menghukum orang cabul dan yang berzina. Jagalah hidupmu supaya bebas dari cinta akan uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan yang kamu miliki. Allah telah mengatakan, Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah menjauh dari engkau. Jadi kita boleh merasa aman dan berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Orang tidak dapat melakukan apa-apa terhadap aku. Ingatlah para pemimpinmu. Mereka mengajarkan firman Allah kepadamu. Ingatlah cara mereka hidup dan mati. Dan teladanilah imannya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jangan membiarkan segala macam ajaran asing memimpinmu kepada jalan yang salah. Hatimu harus dikuatkan dengan anugerah Allah. Bukan dengan menaati peraturan tentang makanan. Menaati peraturan itu tidak menolong orang. Kita mempunyai kurban. Para imam yang melayani di kemah suci tidak boleh makan kurban itu. Imam besar membawa darah hewan ke dalam tempat yang maha kudus sebagai kurban penghapus dosa. Tetapi tubuh hewan dibakar di luar kemah. Yesus juga telah menderita di luar kota. Ia mati untuk menyucikan umat dengan darahnya sendiri. Jadi marilah kita pergi kepada Yesus di luar kemah. Marilah kita menanggung kehinaannya. Di bumi ini, kita tidak mempunyai kota yang tetap ada untuk selama-lamanya. Tetapi kita menantikan kota yang akan datang. Jadi melalui Yesus, marilah kita mempersembahkan kurban kita kepada Allah. Kurban itu adalah pujian kita yang keluar dari mulut kita untuk memuji namanya. Dan jangan lupa melakukan kebaikan untuk orang lain dan berbagi dengan mereka. Itulah kurban yang berkenan bagi Allah. Taatilah para pemimpinmu dan terimalah kuasanya. Mereka bertanggung jawab atas kamu. Jadi mereka selalu mengawasi untuk menjaga jiwamu. Taatlah pada mereka supaya mereka bersuka cita dalam pekerjaannya. Jangan menyusahkannya karena tidak ada gunanya bagi kamu. Tetaplah berdoa untuk kami. Kami merasa benar atas pekerjaan yang kami lakukan. Karena kami selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dan aku memohon kepadamu untuk lebih banyak berdoa. Supaya Allah segera mengutus aku kembali kepadamu. Aku berdoa supaya Allah, sumber damai sejahtera itu, Akan memberikan semua yang baik kepadamu. Yang kamu perlukan. Sehingga kamu dapat melakukan kehendaknya. Allah adalah satu-satunya yang membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari kematian. Dia membangkitkan Yesus, gembala agung dari domba-domba. Allah membangkitkan Yesus karena darahnya. Darahnya telah memulai perjanjian baru yang berlangsung untuk selama-lamanya. Aku berdoa supaya Allah melakukan yang berkenan kepadanya di dalam kita. Aku memintanya supaya ia melakukannya melalui Yesus Kristus. Bagi Yesuslah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, aku mohon kepadamu untuk mendengarkannya dengan sabar dan surat ini tidak terlalu panjang. Aku mau kamu mengetahui bahwa saudara kita, Timotius, sudah bebas dari penjara. Jika ia datang kepadaku segera, kami berdua akan datang melihat kamu. Sampaikan salam kepada semua pemimpinmu dan semua umat Allah. Semua umat Allah di Itali menyampaikan salam kepadamu. Semoga Allah memberikan berkat kepadamu semuanya. Semoga Allah di Itali menyampaikan salam kepadamu.